Halo guys, balik lagi sama aku di Prex Gaming Channel Karena di China lagi ada perayaan atau Festival Dragon Bot atau Prahunaga ya Jadi kali ini kita ke bagian event Time Limited Group Buy Buat kalian yang belum tau info aja untuk event Group Buy Dia bakal rilis kalau misalnya lagi ada perayaan hari-hari besar dunia cuy Jadi kalau kalian mau prepare sebelum event Group Buy rilis Bisa kalian cek ya, kapan bakal ada perayaan hari besar dunia Contoh Halloween, Thanksgiving, atau misalnya kemarin Labor Day, Valentine Day, atau perayaan Pasca Pokoknya seperti itu guys Oke, kita bakal bahas untuk event yang rilis hari ini ya Jadi ada Dragon Bot, Time Limited Group Buy, dan terakhir Ada event Soul Bone dan Extended Bone Jadi kita mulai dulu dari perayaan Dragon Bot Nah disini kita bisa farming cake, wine, sama Festival Mill Box Untuk cake-nya itu bisa kita dapat pas kita challenge normal sama Elite Story cuy Jadi kalau kalian pengen mendapatkan cake yang banyak, wajib siapin stamina yang banyak juga ya Terus ada Rilgar Wine, jadi ini kita bisa farming dari Arena, Slokter City, sama Grand Master Match Gitu juga sama wine, kalau kalian pengen mendapatkan banyak, jadi wajib challenge misalnya Slokter City 3 per hari Terus kalau Arena sih aku biasanya nge-challenge 10-15 kali cuy Jadi sesuaikan sama pendapatan atau diamond yang kita punya ya Dan terakhir kalau untuk Grand Master Match, bisa kalian beli challenge-nya itu tiap hari full Jadi tadi aku udah sempat nge-challenge, jadi aku beli full ya Dan terakhir untuk Festival Mill Box, jadi kita bisa dapetin dari Arena dan Grand Master Match Untuk Mill Box-nya itu kita bisa buka terus kita punya kesempatan juga buat ngedapatin 3000 diamond Itu pun kalau kita hoki guys Terus disini ada Time Limited Pack, jadi kita top up, kita bisa dapetin Rice Dumpling Atau apa ya, Rice Dumpling, Ketupat atau apa, gue gak tau artinya, pokoknya seperti itu guys Ada akumulasi 4 freebies, jadi kita top up, kita bakal dapet tambahan Disini ada skin dan item-item yang lain cuy Terus ada Time Limited Exchange, jadi kita tukar Ketupat atau Rice Dumpling tadi Kita bisa dapetin shared SS Plus Tang Chen, ada Rian Suwe, terus ada Bosai Si Ada Hidden Weapon SS Plus dan item-item yang lain Terus ada Resorts Exchange Nah kita bahas soal Resorts Exchange Untuk Wine disini wajib kita fokus dulu buat kita tukar ke skin ya Jadi kalau misalnya kalian udah dapet 60 Wine, langsung aja gas kan Untuk skin mana yang mau kalian tukar, jadi Kalau aku sih di awal-awal ambil yang Team Attack dulu guys Jadi kalau Team Attack udah dapet semua baru lanjut Bisa bebas mau yang Defense atau yang gabungan HP sama Defense Pokoknya seperti itu ya Atau kalian mau Sesuai selera masing-masing Misalnya pertama mau ambil yang Defense Pokoknya sesuaikan aja cuy Tapi kalau aku sih Mending ambil Team Attack dulu guys Jadi kalau misalnya udah kalian ambil untuk Skin total kita butuh 60 Wine Wine Sisanya itu bisa kalian tukar sesuai kebutuhan masing-masing Kalau misalnya kalian kejar buat Upgrade Hero Jadi kalian ambil Shard Hero Kalau misalnya kalian fokus Buat naikin Weapon kalian Jadi kalian bisa ambil Shard Weapon Jadi seperti itu ya Kita lanjut untuk penukaran Cake Jadi penukaran Cake ini wajib banget cuy Jadi kita tabung dulu sampai terkumpul 400 Cake Jadi kita tukar kita fokusin kita ambil untuk Awaken Accessories Jadi total kita butuh 400 Cake kita dapat 2 Awaken Accessories Nah sisanya itu bisa kalian sesuaikan Misalnya kalian butuh Shard Pad atau Hidden Weapon atau Define Tool Jadi terserah sesuai build masing-masing Jadi terserah sesuai build masing-masing Disini karena punya aku Weapon udah hampir semua mentok Pad udah mentok Define Tool juga udah mentok Pokoknya sih kalian fokusin dulu aja buat Awaken Accessories Sisanya baru kalian tukar sesuai kebutuhan masing-masing Kemungkinan sih aku bakal ambil Shard Weapon ya Jadi biar bisa cepat Proses upgrade Soul Tool Teknologi sama Max in Weapon aku cuy Jadi masih ada 2 Weapon yang belum Max Kalau misalnya udah Max aku bakal lanjut Buat Project Perfect Fitting atau Material Item Special Fitting Dan terakhir ada Time Limited Sale Untuk Time Limited Sale ini kita bisa dapetin tambahan wine sama cake Tapi saran aja dari aku Kalau misalnya kalian mau bakar-bakar DM Di Time Limited Sale untuk event festival Mending di 2 hari atau 1 hari terakhir cuy Jadi kalian kumpulin aja dulu wine kalian farming terus cake Kalau misalnya kurang baru kalian beli di Time Limited Sale Oke udah cukup jelas ya untuk event Dragon Bot Kita lanjut untuk event Time Limited Group Buy Jadi di Time Limited Group Buy kali ini kita udah bisa ngedapatin Shard Tang How Per hari kita bisa tukar atau kita bisa dapet 5 Shard ya 250 Diamond langsung gaskan Terus disini aku ambil juga Shard Hero Iron Biar bisa cepat proses upgrade Next disini aku ambil Shard Hidden Weapon ya Jadi buat Mentokin atau buat Max in Eternal Star Realm Jadi aku ambil Mentok atau Full Terus disini aku ambil seperti biasa Doomstone Ini wajib banget Terus aku ambil Time Essence Kalau misalnya Time Essence kalian udah Sorry bukan Time Essence Soul Bone kalian udah Mentok Contohnya disini punya aku udah Mentok semua ya Jadi dari Enlighten udah Mentok semua guys 4 Hero udah capai SS Tinggal yang bagian Fusion masih ada 2 bagian Soul Bone Jadi bisa kalian opsional aja kalau pengen ambil-ambil Kalau kalian mau skip bisa skip juga guys Nah karena disini kalau misalnya udah Mentok buat Tim Utama kan Emang sih kita bisa pakai buat nge-advance formasi Tim 2 atau Tim Support Tapi balik lagi guys kan disini kita butuh Doomstone ya Jadi mending Doomstone kalian pakai aja buat Enlighten Hero Team Utama kalian Jadi udah jelas ya Oke kita lanjut Terus aku ambil juga disini ada Martial Spirit Avatar Essence Sesuaikan sama Diamond Tadi aku ambil kurang lebih 2 kali ya Atau 10 Shard Nah ini dia penting banget ini guys Soul Fullstone Jadi aku wajib Aku wajib lagi Jadi aku ambil full Ini wajib banget ini guys Terus aku ambil ini buat Awakening Path Divine Wood ya Jadi itu aja material-material yang aku ambil di Timing Method Group Buy Kalau kalian Sultan bisa gas juga ya Buat EXP Ini sih harusnya harga-harga itemnya itu Paling worth it guys Tapi balik lagi sama Berapa banyak Diamond yang kita punya Oke guys untuk video kali ini segitu dulu Kita udah ngebahas tentang event Dragon Ball Festival Event Group Buy Seperti apa penukaran-penukaran material Item-item apa yang wajib kalian ambil Jadi udah aku bahas semua ya Jangan lupa like video ini Dan seperti biasa subscribe dan Share juga ke teman-teman kalian semua See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax